Cek tes, cek tes, cek tes, cek tes Selamat datang kembali teman-teman di channel gue Gamedit Pada kesempatan kali ini ada beberapa berita yang mungkin belum kalian tau Kalau udah tau ya tidak apa-apa Maka dari itu teman-teman gue disini ingin membahas beberapa berita yang menurut gue baru Ini dari website-nya Genshin Impact, Genshin.mihayo.com Nah disini tuh ada sebuah berita yang paling menarik perhatian gue adalah tanya-jawab dengan tim pengembang 24 Mei, optimalisasi kapasitas muatan air Kalau misalkan ini mah event kayak biasa ya Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas pertanyaan apa saja yang ditanyakan pada tim pengembang Tanya-jawab tim pengembang, optimalisasi muatan alam poci dan dialog dengan Tabi Hari ini Paimon bawa hasil obrolan-obrolan sama tim pengembang lagi loh Ada berita apa lagi nih dari mereka Hayu Hayu Paimon Hayu Maka dari itu kita langsung saja kepada pertanyaan yang pertama Batas kapasitas muatan serenia pot boleh ditambah tidak? Bagus ya pertanyaannya Topik kapasitas muatan ini adalah topik hot yang sering dikeluhkan Traveler dan Paimon sudah laporkan mas Rani kepada tim pengembang Hayu mana tuh pengennya buat jeripaya Paimon Hayu Di 1.6 tim pengembang telah meningkatkan batas kapasitas muatan perabotan luar ruangan Dalam serenia pot jadi traveler dapat menempatkan perabotan sesuai dengan kondisi kapasitas muatan perangkat yang digunakan Jadi mungkin ini permasalahannya di serenia pot yang di luar ruangan Kadang ketika kita pasang si grade nya tuh yang ungu atau yang epic Jadi kalau misalkan kita lebih banyak masang yang epic tuh nanti si areanya cepet habis Tapi kelihatannya masih luas tapi cepet tapi udah penuh kayak gitu karena poinnya beda Jadi nanti di 1.6 tuh batas kapasitas perabotan luarnya tuh udah ditambah Seperti itu teman-teman Lanjut kepada pertanyaan yang kedua Aku harap serenia pot dapat dioptimilisis lagi Repot sekali kalau harus mengulang-ulang dialog dengan roh penghuni Pochi Tabi Waktu mau lihat tingkat kepercayaan bangunan perabotan atau masuk ke depot realm Gue secara pribadi merasa kena mental ketika gue berinteraksi dengan Tabi Kenapa? Karena ketika gue salah mencet dia ngomong apa gitu kalimatnya lupa lagi pokoknya Misalkan gue interaksi sama Tabi nih Terus misalkan gue mencet tingkat kepercayaan Nah udah selesai nih kita harus keluar dulu kan Nah keluar dulu nah tuh kita harus mencet lagi Nah dia ngomong lagi Kalau misalkan sering ya dia ngomong terus kayak gitu Dan itu merusak mental gue Secara pribadi itu merusak mental gue Kalimat sitabi tuh masuk ke otak gitu Merusak mental Maka dari itu ada yang protes dan akhirnya di respon oleh Miho Yu Hal ini sudah dioptimalisasi untuk 1.6 Setelah traveler berbicara dengan Tabi dan memilih opsi yang ada Tekan kembali untuk kembali ke daftar opsi ya tanpa perlu mulang dialog Tim pengembang selalu berusaha mengoptimalkan berbagai aspek yang ada di seri Miapod Traveller boleh kasih lebih banyak masukan buat Paimon di kolom komentar Jadi di 1.6 nanti bakal ditambah fitur kembali Jadi kalau misalkan kita udah mencet tingkat kepercayaan Nah nanti tuh bakal ada tombol kembali Jadi kita gak perlu keluar si Tabi Jadi dia gak ngomong terus gitu Capek asli Yang selanjutnya Kapan kita bisa mulai bikin jalan di seri Miapod? Tempoh hari waktu lagi jalan ke tempat tim pengembang Paimon sempat mengintip ada file tentang pembuat jalan lo Selain itu Paimon juga lihat di buku perencanaan mereka Kayak ada batu melayang yang diatasnya bisa diletakkan perabotan lain Jangan sampai tim pengembang tahu Paimon ngorek-ngorek info mereka ya Kalau pengembangan sistemnya sudah sempurna Pasti akan diadakan untuk Traveller di versi mendatang Mungkin ini jalannya lebih ke ini ya Jalan setapak mungkin ya Karena gue juga pasang beberapa rumah Terus kekurangannya tuh di seri Miapod itu ada rumputnya gitu Rumputnya tuh tinggi-tinggi kayak gitu Mungkin kalau misalkan ada jalan tuh bakal lebih indah kelihatannya Di seri Miapod nanti update tapi gak di 1.6 bakal ada jalan Tapi belum di 1.6 Infonya nanti di versi mendatang seperti itu Ini mungkin bisa jadi kabar baik untuk kita semua Jadi keren aja gitu ada jalan Jadi kalau misalkan rumput kan kelihatannya aneh gitu Jabannya rumputnya panjang-panjang gitu guys Yang selanjutnya Lantai 2 di seri Miapod kapan dibuka Benar sekali kapan seri Miapod kita dibuka Rumah kita udah kayak Sultan Liyue Tapi lantai 2 nya tidak bisa dibuka Memang ketika itu ada yang protes Dan dijawab setelah 1.6 ruangan-ruangan di lantai 2 seri Miapod akan terbuka Dan Traveller bisa mulai meletakkan perabotan di dalamnya Jangan lupa ya lantai 2 nya ya Oke jadi kabar baik Di 1.6 lantai 2 nya bisa dibuka Jadi bisa menambah poin kita nih juga Jadi lebih banyak kita bisa menghasilkan koin Kita bisa menyimpan lebih banyak barang Tapi menurut gue ya Jadi kalau misalkan di lantai 2 nya tuh ada ini apa Ada balkon gitu Nah kalau misalkan ada balkon kan akan lebih baik gitu Jadi kita bisa melihat pemandangan di luar dari atas gitu Karena kita kayak Sultan-Sultan Liyue Kita bisa melihat pemandangan dari atas Tapi kalau misalkan ada balkon lebih baik Tapi kalau gak ada ya gak apa-apa Yang selanjutnya Apakah para karakter yang sudah dimiliki bisa tinggal di dalam pociku Kami akan menjelaskan tentang mengundang karakter untuk menetap di acir khusus 1.6 Ditunggu ya Oh jadi yang gue pahami ya Kalau misalkan kita punya karakter misalkan gue punya Yula Nah si Yula ini nanti bisa disimpan di Serenia Pot Misalkan dia lagi masak atau misalkan dia lagi duduk Atau misalkan dia lagi ngapain beraktifitas Nah ketika kita masuk ke Serenia Pot Ada Yula yang menjemput kita Ini cocok banget bagi kalian yang punya waifu Jadi ketika kalian pulang kalian disambut oleh waifu kalian Kayak gitu Atau mungkin kalau misalkan karakternya banyak ya Jadi mereka bisa beraktifitas kayak gitu Jadi di rumah kita tuh rame Kayak gitu Mungkin ya Tapi untuk jawabannya belum dikasih jawaban Nanti bakal ada di acara livestream 1.6 Yang selanjutnya aku tidak bisa menggunakan crafting bench di mode koop Repot sekali Oh iya 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 Jadi ada kendala ketika kita pakai forge tuh gak bisa koop Terus kalau bikin condens resin tuh harus keluar dulu yang gak bisa sambil koop Nah itu mungkin bisa jadi masalah Kayak gitu Jadi kita harus keluar dulu Lalu masuk lagi Nah itu jangan ribet Kayak gitu Jadi mewo sudah Membenarkan mungkin nanti di 1.6 Craft dan forge itu bisa Di dunia teman Kayak gitu Jadi kalau misalkan kalian lagi ngebantu Lalu kalian pengen bikin Condens resin Nah nanti Bisa bikin reward teman kalian Kayak gitu Jadi gak perlu balik lagi Ini bisa jadi kabar baik ya Banar ya Lebih efektif Bagi kalian yang sering bermain koop Yang selanjutnya Aku ingin melihat lokasi teman koop dengan lebih cepat Nah gini Gue sering nih mengalami kayak gini Ketika gue main sama teman Dia hanya teleport kemana Dia gak bilang Gue gak tau dia kemana Gue geser-geser map dia gak ada Gue harus keluar dulu Langsung ada arahnya Player 1 Nah gue cari lurusan itu Dan itu Benar-benar memakan waktu Dan nanti di 1.6 Sudah dijawab Di optimalisasi Pada mode koop Kalau teman tidak ada di dalam jangkauan halaman peta Pin penanda untuk teman Akan muncul di pinggir peta Tekan pin untuk menemukan lokasi teman dengan cepat Nah ini Jadi di pinggir peta itu Mungkin di sebelah kanan kiri Ketau Nah nanti bakal ada tombol Kita-kita pencet tombol itu Kita akan ditunjukkan lokasi teman kita Jadi biar cepat kita Nah langsung Nah itu Disana langsung teman kita Kayak gitu Dan itulah beberapa pertanyaan yang diajukan dengan Tim pengembang pada 24 Mei Menurut gue secara pribadi ya Ini Mihoyo keren sih Jadi pengembangannya tuh bener-bener masalah yang kita alami Dan ini juga menurut gue Update-nya cepat gitu Dengan masalah-masalah yang ada Di Apa Di Di menerinya cepat Mantap sih Mihoyo lanjutkan Sekian prestasi baikmu Dan Saran dari gue Perbanyak hadiah Yang menghasilkan Primo Game Terus kalau misalkan Kalau mau ngasih Primo Game Jangan pelit-pelit Kayak gitu Terus kalau misalkan PT Kalau bisa Jangan lebih dari 50 Jadi kalau 50 Kita udah dijamin bintang 5 Ini saran dari gue ya Kalau didengerin gak apa-apa Kalau enggak juga ya gak apa-apa Yang seperti itu Dan yang selanjutnya teman-teman Tidak terasa Dilansir Oh iya Si ini happy birthday Pizzle Pizzle ulang tahun guys Pizzle ulang tahun Happy birthday Tidak terasa Sudah Ada lagi jadwal live streaming Untuk 1.6 Dimulainya Tanggal 28 Kalau misalkan yang versi Inggris Tanggal 28 Bulan 5 2021 Jam 11 Mungkin nanti Apakah gue akan live streaming Mungkin Besok berarti ya Besok jam 11 Seperti itu Tidak terasa ya Baru juga kemarin 1.5 Sekarang udah 1.6 Teman-teman Semakin Cepat Menuju Inazuma Yang kita tunggu-tunggu Segitu aja mungkin Untuk pembahasan kali ini Semoga informasi yang gue Berikan Bisa bermanfaat Untuk kalian Karena gue juga merasa Gue menyelaskannya Sudah Dengan amat baik Asik Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Kalian bisa follow TikTok gue Link di deskripsi Kalian bisa join discord gue Link di deskripsi Segitu aja sih Terima kasih Semoga mantu Piu